Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you kids? Excited to learn today? Today we are going to study chemistry. For the topics that we will discuss, please check the following video. Kali ini kita akan membahas bahan kimia di bidang kesehatan. Yang pertama unsur radioisotop. Unsur-unsur radioisotop belum sambil dan bisa mengalami peluruhan menjadi inti atom yang baru. Hal inilah yang membuat radioisotop berfungsi pada bidang kesehatan. Apa saja manfaatnya? Manfaat unsur radioisotop di bidang kedokteran, yaitu Cobalt-60 atau CO60 berfungsi untuk terapi mematikan sel kanker, tumor, dengan menghasilkan radiasi gamma. Kemudian ada karbon 14 atau C14 digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Manfaat unsur radioisotop di bidang pertanian. Seperti ada fosfor-32 atau P32 yang berguna untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan induknya. Ada juga pupuk Yamano N15 dipantau dengan alat pencacah jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. Selanjutnya, manfaat unsur radioisotop di bidang industri. Seperti radiasi sinergama yang digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, ada larutan horium pada petal max agar lampu menyala lebih terang. Bahan kimia di bidang kesehatan selanjutnya adalah obat-obatan. Nah, ini adalah bahan campuran yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi serta menyembuhkan suatu penyakit, luka, dan lain-lain. Obat-obatan digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, obat bebas. Obat yang bisa dibeli di apotik tanpa harus menggunakan resep dokter. Contohnya, seperti promah, panadol, dan lain-lain. Yang kedua, ada obat bebas terbatas atau obat terdaftar W. Seperti obat bebas, obat bebas terbatas bisa dibeli dengan bebas, tetapi diberi jumlah terbatas, seperti OBH, OBH, dan lain-lain. Selanjutnya, golongan obat keras atau obat terdaftar G. Obat keras termasuk golongan obat yang berbahaya dan pemakaiannya harus dengan resep dokter. Contohnya, antibiotik, serta obat suntik. dan yang terakhir, ada jenis obat narkotika atau obat terdaftar O. Nah, kalau obat ini jauh lebih berbahaya dibanding dengan obat keras. Contohnya ganja, opium, kokain, ekstasi, dan lain-lain. Untuk obat yang satu ini, itu sangat-sangat tidak boleh dikonsumsi.